Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 337 Ding Sixin menatap pil umu di tangannya, tubuhnya bergetar, dan dia dengan jelas mengenali bahwa itu adalah pil Zun pembunuh jiwa. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap penatua ke enam dan berkata, untuk murid, bahkan jika dia membunuh Tan Yun setelah minum pil ini, murid itu tidak akan bisa menakan ranahnya lagi. Enam tetua, tidak masalah bagi murid untuk membunuh Tan Yun dengan arogan. Penatua ke enam menganggup, yah, kamu bisa memutuskan bagaimana melakukannya. Terima kasih enam tetua, Ding Sixin berkata dengan hormat, dan tiba-tiba kembali menatap Tan Yun, kamu pengkhianat, kamu sudah mati. Tan Yun menutup telinganya, dan berkata dengan ringan, demi kamu sebagai seorang wanita, kamu bisa bunuh diri sendiri. Beri kamu tiga napas waktu untuk mempertimbangkan. Setelah tiga napas, kamu tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Mencari kematian, mata Ding Sixin penuh dengan cahaya dingin, tiba-tiba terbuka. Se botol kuali darah hitam yang membangkitkan jiwa naik dari mulutnya, membumbung tinggi dalam kehampaan sejauh seratus kaki. Segera setelah itu, garis-garis berkelok-kelok di kuali darah penangkap jiwa tampaknya memberi kehidupan padanya, meluncur di permukaan kuali dengan kecepatan tinggi, meledakkan tirai cahaya berdarah besar. Kuali darah yang menangkap jiwa itu seperti lingkaran matahari yang berwarna darah, memancarkan cahaya berwarna darah yang menyilaukan, menutupi Tan Yun di bawahnya. Ketika mata Tan Yun diterangi oleh cahaya yang menyerap jiwa, dia tiba-tiba menjadi terdiam dan ekspresinya kusam. Kaka ipar, segera bangun. Suezian berteriak kaget. Murid-murid lain dari layanan berjasa juga gelisah dan khawatir untuk Tan Yun. Suezian, jangan berteriak, bahkan jika kamu mematahkan tenggorokanmu, Tan Yun tidak akan bangun. Ding Siksin mencibir lagi dan lagi, kuali darah penangkap jiwaku sudah cukup untuk mengendalikan murid-murid kesempurnaan alam jiwa ilahi biasa, apalagi alam jiwa ilahi empat kali lipat Tan Yun. Seperti yang dia katakan, Ding Siksin melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba ratusan jarum racun sepanjang setengah kaki dari harta terbaik menembak alis, tenggorokan, dada, dan bahkan seluruh tubuh Tan Yun seperti hujan deras. Ratusan jarum racun dari senjata harta karun terbaik, dimanapun mereka lewat, bintik-bintik hitam muncul di kekosongan satu sisi, tetapi mereka menembus kehampaan, menunjukkan kekuatan. Ding Siksin menghela nafas dingin, dan melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun mengikuti jarum beracun. Pergelangan tangannya tiba-tiba berputar, dan seberkas cahaya pedang atribut api membawa api yang mengamuk dan memotong leher Tan Yun. Tan Yun sudah mati. Dia akan dibunuh oleh kakak senior Ding dari Dan Mai kita. Kuek sangat baik. Kegembiraan teriakan murid Dan Mai tiba-tiba diliputi oleh suara laki-laki dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, tiga nafas telah tiba. Para murid mengikuti gengsi dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Dan Ding Siksin, yang membunuh Tan Yun, langsung panik dan berteriak keras, tidak. Jarum bunga pir hujan deras saya adalah harta terbaik, bagaimana bisa dihancurkan? Dan bagaimana kamu tidak kehilangan akal? Di mata semua orang yang terkejut, Tan Yun, yang memiliki tampilan kusam, permusuhan yang mengamuk di mata bintangnya, menghadapi hujan deras jarum racun bunga pir yang meledak dari tembakan, dan bukannya mundur, dia membanting ratusan jarum racun dengan tangannya. Daging, menghancurkan. Langkah Dewa Hong Meng. Sosok Tan Yun melintas, dengan mudah menghindari pedang api Ding Siksin, dan ketika dia langsung muncul di sebelahnya, dia panik lalu menelan Zun dan pembunuh jiwa di tangan kirinya ke dalam mulutnya. Aku hanya ingin mengambilnya sekarang, tidakkah menurutmu ini agak terlambat? Tan Yun memutar cakarnya dengan tangan kirinya dan memegang pergelangan tangan Ding Siksin seperti kilat, membuatnya mustahil untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, Tan Yun mencengkeram pedang terbang ungu di tangan kanannya dan menusuk dadanya tanpa ampun. Ompa, bilah tajam menembus jantung Ding Siksin dan menusuk berdarah dari punggungnya. Om, Ding Siksin menggigil, dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia menatap Tan Yun yang dekat, matanya rumit, tidak mau, sedih, takut dan tidak mau. Ketika sembilan jiwa vulkan Ding Siksin keluar dari jari kelingking, Tan Yun tiba-tiba melepaskan pergelangan tangan kirinya dengan tangan kirinya, dan kemudian, dengan telapak tangan keluar, embusan kekuatan spiritual membombardir sembilan jiwa vulkan. Tidak! Sembilan jiwa vulkan atribut api dihancurkan dan runtuh dalam keputus asaan. Berdebar! Tan Yun perlahan menarik pedang terbang dari dada Ding Siksin dengan tangan kanannya, dan mayat itu jatuh lemas dalam genangan darah, dan pembunuh jiwa di tangannya berguling ke kaki Tan Yun. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun tenang dan menakutkan. Dia melihat enam tetua di pavilion, mengangkat kaki kirinya dan menghancurkan pil pembunuh jiwa berkeping-keping. Tindakan ini membuat wajah tetua dan meike enam terasa panas, seolah-olah kaki Tan Yun tidak menyentuh pil, tetapi di wajahnya. Ledakan! Tan Yun menendang tubuh Ding Siksin sejauh ratusan kaki, dan berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya. Tiga karakter pendek, meskipun sangat ringan, seperti panggilan kematian, dan menghantam hati semua orang dengan keras. Sungguh bajingan yang sombong, aku akan melawanmu. Fu Xiong, seorang murid dari jiwa binatang, meraum dalam kehampaan, dan dalam sekejap, sembilan jiwa binatang keluar dari kehampaan di atas kepalanya. Di atas sembilan binatang dan roh, ketika hantu naga banjir berkepala sembilan yang panjangnya ratusan meter muncul, langit melonjak. Hantu naga berkepala sembilan dan sembilan roh binatang dalam angin menderu menembus alis fu Xiong. Segera, kekuatannya meroket sembilan kali. Napas yang sebanding dengan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi melonjak keluar dari tubuhnya, membuat radius seribu kaki kosong dan merangkak. Itu penuh dengan retakan di ruang angkasa yang panjangnya ribuan meter. Wow! Dengan raungan yang dalam seperti naga, Fu Xiong meletakkan tangan kanannya di belakang lehernya, kelima jarinya menembus kulit, dan berdarah dari tubuhnya dia mengeluarkan senjata tulang-senjata kelas rendah yang terbuat dari tulang naga. Tombak tulang tiba-tiba menjadi sepuluh kaki panjangnya di tangannya, dan ada oman naga yang tak ada habisnya di dalamnya, yang mengejutkan orang dan membuat sebagian besar murid ketakutan. Tan Yun menatap tombak tulang, mengerutkan kening, ekspresinya semakin dalam, dan berkata, jika saya belum melihatnya, tombak tulang ini disempurnakan dari tulang belakang naga yang baru lahir tahap kelima. Dan juga mengolah 30% dari kekuatan iblis dari naga banjir ke dalam tombak tulang. Kemudian Anda memasukkan senjata tulang ke dalam tubuh Anda dan memberinya makan dengan darah, untuk mencapai keadaan di mana jiwa Anda dan senjata tulang terintegrasi. Dengan cara ini, Anda bisa mengerahkan 30% kekuatan perangkat yang lebih rendah, tetapi sekarang Anda dapat mengerahkan 60 hingga 80% kekuatan. Begitu kata-kata ini keluar, ada seruan-seru di antara 300 murid. Laut badai muncul di hati semua orang, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Fusyong benar-benar dapat mengerahkan 60 hingga 70% dari kekuatan tombak tulang dari senjata yang lebih rendah. Fusyong menyeringai lagi dan lagi, dengan penuh semangat, membenci Tan Yun, kamu memiliki sedikit pandangan ke depan, apakah kamu takut? Aku memberitahumu, kamu membunuh Zhao Wansha dengan pukulan terkuat sebelumnya, dan kamu tidak bisa bersaing denganku sama sekali. Sekarang berlututlah untukku tiga kali, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu, kalau tidak aku akan memotong-motong. Fusyong, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhku, dan aku masih hidup dengan baik. Kamu, seperti mereka, masih tidak bisa melakukannya. Begitu kata-kata itu jatuh, bibir Tan Yun menggeliat, dan dia menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, dan aura sembilan kali lipat dari alam jiwa ilahi keluar dari tubuhnya. Segera, kekuatan warna-warni dari lima elemen emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari tubuh. Adegan berikutnya di Tan Yun membuat lebih dari tiga juta murid, termasuk semua orang dari garis keturunan yang berjasa, berseru. Ya Tuhan, ya Tuhan, lihat dia, bakat macam apa Tan Yun. Kekuatan angin dan guntur mengalir keluar darinya lagi. Ya, bagaimana ini mungkin, dia bukan hanya kualifikasi terbaik dari lima atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, tetapi juga kualifikasi angin dan guntur terbaik. Luar biasa, bukankah itu berarti bahwa di bawah premis memiliki atribut lima elemen, tidak mungkin memiliki kekuatan atribut lain. Mengapa Tan Yun masih memiliki kekuatan angin dan guntur? Ya Tuhan, lihat, semuanya, waktu melonjak keluar dari tubuh Tan Yun. Ya, itu benar, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana dia bisa memiliki tiga bakat teratas pada saat yang sama. Berengsek, sial, apakah saya terpesona? Kekuatan luar angkasa ada di tubuh Tan Yun lagi. Dia masih merupakan bakat supernatural dari roh atribut luar angkasa. Sial, kekuatan kematian muncul di tubuh Tan Yun lagi, dan dia sebenarnya adalah roh kematian. Langit gila, Tan Yun sebenarnya memiliki lima kualifikasi kualitas terbaik pada saat yang bersamaan. Ah, bakat Tan Yun terlalu menakutkan, lihat, dia telah mengebor kekuatan cahaya lagi. Sungguh, ini adalah kekuatan cahaya. Ini sangat mengejutkan, bagaimana dia bisa memiliki enam bakat teratas. Teriakan kaget dan ngeri dari lebih dari tiga juta murid berlama-lama di telinga. Sen Su Bing dan Sen Su Zen, wajah mereka yang agung dan agung menunjukkan ekspresi keheranan. Selain itu, sembilan kepala dan Yuan Feng Jun, dan bahkan semua penatua sembilan divisi, tampak ketakutan. Mereka merasa ketakutan karena kualifikasi Tan Yun. Seperti yang kita semua tahu, tipe pertama, memiliki lima atribut emas, kayu, air, api, dan tanah pada saat yang sama, adalah kualifikasi tertinggi. Tipe orang kedua dengan atribut ganda angin dan guntur juga merupakan kualifikasi terbaik. Jenis atribut binatang ketiga juga merupakan kualifikasi terbaik. Tipe keempat dari memiliki atribut kuno juga merupakan kualifikasi terbaik. Dan dua dari empat bakat terbaik ini tidak dapat muncul pada orang yang sama, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Selain itu, empat atribut waktu, ruang, kematian, dan cahaya tidak dapat muncul pada satu orang pada saat yang sama dalam kognisi setiap orang. Tapi sekarang, Tan Yun memiliki sebelas atribut lainnya kecuali atribut kuno dan atribut binatang. Sungguh adegan yang gila. Kualifikasi seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai penjaga langit. Apakah dia manusia atau penjahat? Feng King Cheng, kepala formasi gerbang suci, memicu gelombang mengerikan di dalam hatinya. Kualifikasi Tan Yun sangat menakutkan, jika dia tidak mati hari ini, lelaki tua itu harus memikirkan metode lain. Kepala jiwa binatang suci Duan Kiong, niat membunuh berkecamuk di matanya yang berlumpur. Bagaimanapun, lelaki tua itu harus menyelesaikan perintah Tuan Istana Suge. Kepala pintu suci Sie Chen, lelaki tua botak ini, gemetar dengan tangan kanannya, terus membelai kepalanya yang seperti suar, hatinya seolah tenggelam ke dasar laut. Jika Tan Yun tidak mati hari ini, aku akan kehilangan 30 miliar batu roh terbaik. Saat itu, para leluhur pasti akan mengulitiku. Pada saat yang sama, Gongsun Yangcun, kepala gerbang suci Dan Mai, tubuh tuanya sedikit gemetar, dan dia juga panik. Pada saat itu, dia bersumpah dan memberitahu senior klan emas bahwa Tan Yun pasti akan mati. Senior klan emas hanya mengeluarkan 30 miliar batu roh terbaik dalam jumlah besar. Dia terus bersila dalam pikirannya. Batunya kalah, akibatnya resiko ditanggung sendiri, kata-kata. Zhu Dao Sheng, kepala rune pintu suci di kursi pavilion, tiba-tiba berdiri, dan berseru, enam bakat teratas dikumpulkan bersama. Tan Yun, apakah kamu manusia? Pada saat yang sama, Tante Suanzong, yang berdiri di langit di tengah lautan awan yang luas, gemetar hebat, kejutan, kejutan besar. Menantu Raja Masa Depan, kamu benar-benar menantu luar biasa. Di sisi Tante Suanzong, seorang lelaki tua berjubah hijau tipis di lautan awan mengepul keluar dari udara tipis. Orang ini adalah ayah dari Tante Suanzong dan pemuasa sebelumnya, Tante Yu. Ayah, apakah kamu melihat bakat Tan Yun? Tante Suanzong berkata dengan penuh semangat seperti anak kecil, anak saya tidak pernah tahu bahwa bakatnya melawan langit. Lihat, aku melihatnya, suara Tante Yu bergetar sangat parah, cucu menantuku, itu benar-benar membuka mataku. Setelah itu, Tante Yu berkata dengan ekspresi yang sangat kuat, Suanzong, ingat, jika cucu menantu saya kalah oleh musuh, bahkan jika itu melanggar instruksi leluhur, kamu harus menyelamatkan saat dia mau terbunuh. Hanya cucu menantu yang tidak mati, Huangpu Sengzong ku cepat atau lambat akan terbang ke langit, bahkan melampaui kecemerlangan leluhur ketika dia masih hidup. Tante Suanzong mengangguk, ayah aku mengerti. Momo ngomong, kamu harus memperhatikan satu hal lagi. Tante Yu berkata dengan makna yang dalam, setelah hari ini, mata-mata dari kekuatan utama yang mengintai di sekte kita, pasti ada seseorang yang ingin mengambil seorang murid seperti Tan Yun. Jika mengambil itu tidak berhasil, dia pasti Tan Yun akan digunuh dan dia tidak akan diizinkan untuk hidup melawan orang seperti mereka. Jadi, Anda harus mengambil tindakan pencegahan secara rahasia, dan melindungi keselamatannya sambil memahami kepribadian Tan Yun secara menyeluruh. Selain itu, bakat Tan Yun pasti akan membuat semua orang suci dan orang suci di divisi lainnya merasa terancam dalam pemilihan raja berikutnya. Mereka pasti akan mengambil tindakan untuk menghadapi Tan Yun. Anda harus mengatur semua ini dengan benar. Singkatnya, jika Tan Yun benar-benar tertarik pada orang lain, maka bunuh dia. Jika Tan Yun tetap tidak tergerak oleh kekuatan besar, maka lindungi keselamatannya. Dalam kehampaan di luar platform kehancuran, Fusyong ketakutan dengan bakat Tan Yun melawan langit. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Menunggu dia membunuhmu. Bagian atas pavilion berteriak pada Fusyong, cepat bunuh dia untuk kepala ini. Itu ketua. Setelah Fusyong dengan hormat menerima perintah, rambutnya menari-nari liar, memegang tombak tulang ke arah Tan Yun yang berada di tahap kehancuran, terbang dengan kecepatan ekstrim, dan berteriak, pengorbanan darah. Jiwa terbakar. Tiba-tiba, jiwa jauh di dalam pikiran Fusyong mulai terbakar. Saat jiwa terbakar, fitur wajahnya dipelintir seperti hantu, dan tombak tulang melengkung di tangannya sering bergetar, seolah-olah dia akan lepas kendali kapan saja. Saat jiwa terbakar dan darah mengorbankan tombak tulang, tiba-tiba, tombak tulang di tangannya berdengung dan bergetar, membuat raungan yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi meletus dari tombak tulang, menyebabkan celah besar di ruang muncul di ruang luas. Membunuh. Kemarahan Fusyong bergema di langit, dan tombak tulang di tangannya berputar, dan tiba-tiba berubah menjadi seribu kaki di kehampaan, seperti tombak gunung yang dibanting ke Tan Yun. Dan dengan kuat mengunci Tan Yun ribuan kaki di bawah. Terima kasih telah menonton!